Si Games Vietnam tahun lalu, makanya dia berjuang semaksimal mungkin sabar di bagian sniper tower Dari tadi aku ngeliat Vichoy gak banyak perpindahan yang dia lakukan, hanya stay aja Di bagian sniper tower yang sudah dia jaga dari tadi Dan kali ini, ini namanya sabung ulat keket Apa itu artinya? Sabung ulat keket? Sekalian sabung ayam Oh, kayak adu ulat keket gitu Tuh liat, dua-duanya lagi jadi ulat keket nih Kita lihat gerakan terpesona dari kedua orang yang tersisa ini Dimana Vichoy lebih-lebih-lebih bersabar dan dia lebih aware ke arah batu ya daripada ke arah kanan ya Mungkin kayak dia mencurigai batu tersebut ada manusia sih Makanya dia kayak liat-liat dulu tipis-tipis Karena kan kalau ada batu besar tuh seringnya ada yang ngumpet gitu loh di belakang sana Ya tapi gue masih speechless sih dengan refleksnya Satar tadi Responnya itu loh GG banget, cepet banget fliknya dia untuk mengontrol area tersebut Dan membuat dia bisa membungkam pemain yang memberikan HBD ke arah Satar tadi Tapi kita harus tetap melanjutkan game ini Karena masih ada dua atlet yang tersisa Dan juga Evox yang masih melakukan gerakan-gerakan proning Bermain sabar mereka Ini yang tegang adalah penonton yang ada di venue nih Ya karena kan yang di venue itu kan yang mendukung negara masing-masing ya kan Perwakilan-perwakilannya Evox masih cukup sabar di belakang batu Evox juga sama Dua-duanya punya batu besar Coba kita liat ya batu mana yang lebih besar Oh batunya Vichoy lebih gede cuy Betul dan bisa dinaikin juga tuh Tapi kalau naik agak beresiko sih Adu-adu batu, adu-adu granat Memasak sebuah granat lempar karena sebelah kiri Lemparannya tepat tadi tapi masih belum bisa memberikan damage yang terlalu dalam Evox bergerak dengan sangat berhati-hati Terhalang dengan sebuah batu Yang menjadi prestasi kah batu ini Ini batu bakal menjadi saksi Di antara dua atlet yang tersisa Sudah mulai close combat dan berhasil